Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pemerintah Kota Medan melaksanakan sholat id berjamaah yang dipusatkan di lapangan berdeka Kota Medan, Sumatera Utara pada pagi hari ini. Dan pelaksanaan sholat sendiri tadi dimulai sejak pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat dan yang bertindak sebagai imam adalah Jabbar Hasibuan, yang merupakan kore internasional dan juga yang bertindak sebagai khotip adalah Hasan Maksum yang merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Dan bisa Anda perhatikan saat ini sedang dalam rangkaian acara doa setelah mendengarkan khotip berkhutbah dan kemudian para jamaah juga terlihat begitu khusyuk mengikuti sholat id yang dilaksanakan di lokasi ini. Dan ribuan jamaah hadir di lokasi ini. Kami perkirakan ada lebih dari 1.500 jamaah yang mengikuti sholat id di lapangan merdeka Kota Medan. Tidak hanya jamaah, di lokasi juga tampak hadir Gubernur Sumatera Utara Edirah Mayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musyara Jaksa, dan juga Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Jamaah terlihat begitu antusias dimana mereka tadi hadir sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hal ini menjadi kerinduan masyarakat Kota Medan untuk melaksanakan sholat id per jamaah di lapangan merdeka Kota Medan dimana sholat id per jamaah di sini harus ditiadakan sejak 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Dan bagi jamaah yang hendak mengikuti sholat id di lokasi ini harus mematuhi aturan protokol kesehatan. Di antaranya adalah wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan, dan juga wajib membawa sajadah mereka sendiri untuk alat sholat. Dan di lokasi ini juga tampak disediakan alat hand sanitizer portable di setiap sudut dari lokasi ini. Dan kemudian ada juga di bagian pintu gerbang masuk disediakan barcode untuk scanning aplikasi peduli lindungi. Dan setelah melaksanakan sholat id per jamaah ini, para jamaah dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan dengan tetap membawa alas sholat mereka berupa kertas koran agar tidak meninggalkan sampah di lokasi setelah melaksanakan sholat id per jamaah. Dan tentunya ini menjadi kerinduan kita sebagai masyarakat Kota Medan untuk melaksanakan sholat per jamaah di lapangan merdeka Kota Medan. Demikian Zakyah dan juga Iqbal yang bisa kami sampaikan dari Medan Sumatera Utara.